Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya mudah-mudahan baik-baik aja ya guys ngomong-ngomong sebelum aku melanjutkan video ini please yang belum subscribe youtube channel aku Bani Irwanto aku hitung ya 1 2 3 please subscribe sekarang oke terima kasih yang udah subscribe yang belum subscribe aku tunggu subscribe nya ya guys sekarang lanjut ke pembahasan video ini buat kalian para youtuber pemula atau yang baru berniat membangun youtube channel di tahun 2020 ini terus semangat ya jangan pernah putus asa silahkan kalian berkarya sesuai dengan minat dan bakat kalian karena tidak ada satupun hal yang sia-sia jika kalian benar-benar serius dan tekun dalam menjalaninya nikmati saja prosesnya karena kerja keras kalian nanti akan terbayarkan tenang aja semua akan indah pada waktunya guys yang penting kita yakin kita bisa tim youtube kreator tidak akan menutup mata dan tidak akan menutup telinga kepada kita sebagai konten kreator asalkan kita benar-benar patuh dan taat aturan yang berlaku insyaallah semuanya lancar guys itu sudah aku buktiin makanya aku mau memberikan support kepada kalian yang baru mau memulai youtube reward yang akan kita dapatkan saat kita benar-benar terjun menjadi konten kreator itu bisa menghapus lelah kalian selama berproses tentunya harus mengikuti kebijakan yang berlaku ya guys agar tidak menjadi sia-sia nah untuk dapat menerima reward dari karya-karya yang kalian persembahkan kepada youtube kalian itu harus melewati tahap monetisasi apa itu monetisasi kak? ikuti terus video ini jangan di skip-skip agar informasinya tersampaikan dengan jelas oke sebelum aku masuk ke pembahasan tentang monetisasi sekarang sedikit aku kenalkan kepada kalian barangkali kalian belum tahu dengan istilah program partner youtube jadi program partner youtube itu definisi singkat padat dan jelasnya adalah program yang ditawarkan kepada para konten kreator untuk bisa mendapatkan penghasilan dari video yang kalian buat dan tayang di kanal youtube ibarat youtube ini sebuah perusahaan merekrut karyawan diposisikan sebagai konten kreator dan akan memberikan gaji kepada si konten kreator tersebut yang memenuhi syarat yang diminta oleh youtube sampai disini udah paham belum tentang program partner youtube? kalau belum paham silahkan kalian DM ke IG atau komen di bawah nanti aku jelaskan secara detail oke sekarang aku akan membahas tentang monetisasi ada yang tahu apa itu monetisasi? monetisasi itu adalah gerbang awal dimana karya-karya kalian akan menghasilkan uang dari youtube jadi saat kalian upload video ke youtube dan kalian sudah lolos monetisasi maka video kalian yang tayang di youtube itu sudah ada duitnya guys duit dari mana kak? jawabannya adalah dari iklan google jadi kalau kalian nonton video aku tiba-tiba ada jeda iklan nih nah itulah sumber penghasilan youtube channel aku berasal dari iklan yang disematkan oleh youtube video aku guys dan untuk bisa lolos monetisasi tentunya ada syaratnya dong yang berhubungan dengan uang tidak mungkin akan tiba-tiba datang gitu aja kita aja mau gajian tiap bulan harus kerja dong iya enggak? nah sama di youtube pun juga begitu semua harus ada usaha dan kerja teras oke berikut aku jelaskan singkat syarat-syarat pengajuan monetisasi syarat pengajuan monetisasi sebenarnya cuma 2 guys tapi walaupun hanya 2 syarat ini tidak bisa dianggap remeh buktinya banyak yang enggak lolos monetisasi jadi syarat pertama adalah harus memiliki minimal 1000 subscriber apa itu subscriber? subscriber adalah pengikut channel kita atau follower channel kita jadi kita harus punya pengikut atau punya follower sebanyak minimal 1000 pengikut ingat ya 1000 subscriber ini harus benar-benar subscriber organik yaitu manusia yang benar-benar suka sama channel kalian entah tentang kontennya atau suka sama pebawaannya sehingga mampu menarik perhatian dan akhirnya subscribe ke youtube channel kalian jadi yang diminta youtube adalah yang human real bukan robot, bukan spam, atau bukan hasil cara curang karena jika kalian mengumpulkan subscriber dengan cara curang atau dengan bantuan robot itu akan terdeteksi oleh youtube tentunya nanti akan mempengaruhi dan mempersulit proses monetisasi kalian enggak mau kan kalian terjadi seperti itu pas sudah masuk ke tahap monetisasi jadi dipersulit karena youtube mencurigai adanya kecurangan di channel kalian nah makanya hindari cara-cara curang seperti itu ya guys sekarang masuk ke syarat yang kedua harus memiliki 4000 jam tayang publik dalam waktu 12 bulan terakhir apalagi nih kak jam tayang publik oke jam tayang publik adalah waktu tonton video kita yang kita upload selama 12 bulan terakhir jadi hitungnya mundur ya jadi mundur ke belakang misalkan saja sekarang bulan januari jadi terhitung 12 bulan terakhirnya itu adalah januari di tahun sebelumnya jadi mundur januari desember november dan seterusnya sampai kembali lagi ke januari gitu ya guys kalau dulu sebelum tahun 2020 jam tayang yang dihitung adalah total keseluruhan dari video yang kita upload baik video yang statusnya public atau private itu semuanya masuk hitungan tapi di tahun 2020 ini ada yang beda harus benar-benar waktu tonton dari keseluruhan video yang statusnya public ingat ya yang statusnya public jadi jika ada video yang di private ya jadi misalkan video kalian nih ada salah satu video kalian di private itu tidak masuk hitungan ya guys setiap channel itu berbeda-beda cara ngedapetinnya ada yang bisa tercapai duluan 1000 subscriber ada juga yang tercapai duluan adalah 4000 jam tayangnya kalau aku pribadi pengalamanku dulu yang tercapai adalah 1000 subscriber jadi aku dapat 1000 subscriber dulu baru aku nyusul jam tayangnya karena aku jarang banget nge-upload video terakhir-terakhir ini aja aku rajin guys karena banyak waktu luang apalagi semenjak pandemi banyak waktu di rumah jadi bisa fokus bikin video makanya jika kalian udah niat nge-youtube jangan malas-malas bikin video usahakan konsisten upload seminggu sekali minimal lah ya masa sih berat seminggu sekali enggak kan supaya target monetisasi dalam jangka waktu 12 bulan bisa segera tercapai by the way kalian masuk tim yang mana nih semangat syuting tapi malas ngedit atau semangat ngedit tapi malas syuting komen dong di bawah kalau aku semangat syuting tapi malas ngedit karena ngedit itu butuh ketenangan dan butuh kenyamanan kalau posisi kita lagi enggak enak lagi enggak nyaman lagi enggak mood aku enggak bisa ngedit karena pasti hasilnya ala kadarnya yang perlu aku sampaikan lagi kepada kalian bahwa video yang harus kalian upload itu adalah video yang original ya bukan hasil re-uploader atau video-video yang memiliki copyright dari pemiliknya artinya video original itu ya video yang hasil buatan kalian sendiri bukan hasil nyomot video orang gitu guys karena itu jelas banget mengganggu proses monetisasi so kalian jangan lakukan itu ya jangan pernah lakukan re-uploader termasuk backzone yang ber-copyright itu juga mempengaruhi video kalian thumbnails dan judul juga enggak boleh klik baik pokoknya main aman aja lah ya kalian mau kan semua video kalian dapat dolar hijau setelah lolos monetisasi nanti karena kalau misalkan lolos monetisasi dan logo dolarnya enggak hijau misalkan saja warna kuning abu-abu atau bahkan logo dolarnya dicoret ya berarti ada yang salah pada video yang kalian upload dan itu sudah pasti mengganggu kependapatan kalian oke deh sampai disini aja dulu penjelasan aku secara singkat untuk syarat pengajuan monetisasi youtube 2020 pesan aku buat kalian yang masih berjuang mengumpulkan seribu subscriber dan empat ribu jam tayang publik jangan lakukan hal-hal yang bisa menghancurkan channel kalian jalani aja prosesnya dengan cara murni karena youtube enggak main-main soal ini bisa saja channel kalian di band jika kalian melanggar aturan main yang diberikan oleh pihak youtube enggak lucu kan guys jika itu terjadi kepada channel kalian oh iya jika kalian ada pertanyaan silahkan DM IG agar lebih cepat terjawabnya dan boleh juga komen di bawah buat kalian yang udah nonton video ini aku ucapkan terima kasih apalagi yang enggak skip-skip video ini dan yang udah like aku ucapkan terima kasih juga yang belum subscribe aku tunggu ya guys karena satu subscribe dari kalian adalah semangat baru buat aku untuk terus berkarya memberikan karya-karya yang terbaik lagi pula subscribe itu gratis kan guys yaudah aku mau closing dulu ya guys but anyway thank you so much for watching don't forget to subscribe like, share, and comment see you on next video bye-bye 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 bye bye-bye you